Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai jumpa lagi bersama home channel Apakah anda sedang bingung cara menggunakan sepatu kerut di mesin jahit high speed? Nah, menjawab pertanyaan juga di channel kami Cara pakai sepatu kerut itu Yang pertama, ubah settingan panjang jahitan Yang kedua, tahan dengan jari kain yang dikerut Tapi, ingat, sebelum kita lanjutkan Yuk, subscribe channel kami dan ikuti selalu update terbarunya Terima kasih Nah, ini sepatu kerut yang kita pakai Ada beberapa sepatu kerut untuk mesin jahit high speed Kita pakai yang ini Oke, sekarang kita pasang dulu Jangan lupa, masangnya yang kenceng Dan kita lihat sekarang settingannya Untuk tekanan sepatu di 3 cm Dan untuk langkah panjang jahitan di 5 cm Nah, ini sepatunya Ini adalah percobaan pertama Dengan langkah jahitan Panjangnya 5 cm 5 mm Kita akan bandingkan nanti Bila panjangnya 2,5 mm Oke Apa yang akan terjadi Dan hasil terbaik manakah Yang akan kita rekomendasikan Dan pastikan Sebelum mulai menjahit Setelah mengganti sepatu Sebaiknya Secara manual Kita naik turunkan Jarum Apakah mentok Apa tidak Nah, sekarang kita mulai Lihat Jari tangan kanan ada Dan jari tangan kiri Ada di samping kanan Dan di samping kiri Kain Kita lihat Sebaiknya Untuk jahit kerut Kainnya dilebihin sedikit Seperti ini Untuk dipegang nantinya Maksudnya ketika proses kerut Mungkin sekitar 5 mm sampai 1 cm lah Lebihnya Oke Paham ya Saya letakkan kamera dulu Oke Sekarang kita mulai Prosesnya Bismillahirrohmanirrohim Dan selalu pastikan Kalau jarum selalu dikup Kondisi bawah Sebelum mulai menjahit Untuk memastikan dia tidak mentok Nah Ketika Sepatunya jalan seperti ini Tangan kiri dan tangan anda Jarinya Menahan kain Nah seperti ini Ditahan Jangan lepaskan Kain hasil kerut Tanpa ditahan Ditahan beberapa langkah Nah seperti ini Tahan beberapa langkah Tahan Itu untuk memberikan proses pengerutan Nah tangan Lihat jempol Tangan saya Sambil Mengikuti pola irama Jalannya Sepatu Oke Kita lihat hasilnya Ini hasil Ketika Panjang jahitannya 5 mili Kenapa kita Berikan 2 alternatif 5 mili Sama 2,5 mili Karena Kalau proses ngerut Itu kan Kainya bertumpuk-tumpuk Jadi Panjang jahitan Mempengaruhi Dengan hasil kerutan Sekarang Percobaan kedua Hanya mengubah Panjang jahitan Menjadi 2,5 Nah 2,5 Semuanya masih sama Sepatu sama Tekanan sepatu masih sama Kita lanjut Percobaan yang kedua Anda akan melihat hasilnya nanti Bagaimana Hasil kerutan Yang Sesuai dengan Panjang jahitan Seperti biasanya Seperti biasanya Usahakan Tangan Jari tangan kiri Sama jari tangan kanan Menahan kain Biar seimbang Arah Sepatunya Nah Seperti ini Sekarang Jari tengah Yang saya gunakan Untuk menahan Bagian belakang Sepatu Untuk menahan kainnya Agar tidak Cepat jalan Itu memberikan Nah Seperti ini juga Bisa Anda Hanya mengandalkan Jari tengah Tangan kiri Anda Untuk menahan Belakang sepatu Agar Proses kelimanya Sempurna Nah Seperti ini Oke Setiap langkah Jalan Mesin Anda tahan Oke Seperti itu Kita akan lihat Apa hasilnya Panjang jahitan 5 Dibandingkan dengan Panjang jahitan 2,5 Nah Ini ada 2 sekarang Anda perhatikan Nah Ini Jahitan dengan Panjang jahitan 2,5 Hasilnya Hasil kerutannya Seperti ini Kemudian yang ini Yang panjang jahitannya 5 mili Lebih alami Daripada Yang ini Rangkumannya Untuk mengerut Anda harus setel Sebesar-besarnya Panjang jahitan Sampai semaksimal mungkin Untuk memberikan kerutan yang terbaik Tapi kalau Anda Ingin hasil kerutannya Flownya kecil Itu pakai yang Nilai kecil Panjang jahitan 2,5 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati